Perekonomian Boyolali kian membaik pasca dihantam pandemi pada awal tahun 2020 silam. Setelah berbagai kebijakan, pembatasan dan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, kini pengembuhan perekonomian naik menjadi 4,63 persen. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada DPRD Boyolali, Bupati Boyolali, M. Said Hidayat menyampaikan gejolak pandemi memang memberikan pukulan besar, terutama dirasakan di sektor ekonomi. Berbagai usaha ekonomi kesulitan berkembang, namun laju pertumbuhan ekonomi pada 2021 capai 4,63 persen. Angka tersebut naik bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai minus 1,20 persen. Said menerangkan perkembangan inflasi pada 2021 mengacu Pajas Sister City, yakni kota Surakarta. 3,58 persen, sumbangan terbesar dari pengeluaran kesehatan sebesar 12,93 persen. Pendapatan daerah juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 47,8 miliar rupiah atau 2,01 persen. PAD Boyolali pada tahun 2021 mencapai 514 miliar, sedangkan target PAD yang ditetapkan hanya 384 miliar rupiah. Bahwa atas dukungan dan kerja keras dari semua pihak hasil evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan atas LPPT tahun 2018, dinilai pada tahun 2019 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Mediatri melalui Gubernur. Pemerintah Kabupaten Boyolali memperoleh hasil dengan kategori status sangat tinggi, dengan nilai 3,416. Sementara Ketua DPRD Boyolali Marsono menjelaskan, batas akhir penyerahan laporan LKPJ 2021 pada akhir bulan ini. Dalam rapat paripurna kemarin juga telah dibentuk panitia khusus. Nantinya pansus akan mengeliti laporan LKPJ Bupati, guna memastikan apakah angka-angka yang dilaporkan sesuai dengan data ril. Ini memang yang kami tunggu-tunggu, karena bulan ini, di akhir bulan ini adalah batas akhir penyerahan LKPJ tersebut. Alhamdulillah bisa terlaksana dan dari dokumen tersebut nanti tentu, kami di DPRD Kabupaten Boyolali melalui pansus akan segera kami sikap-kami bahas. Dan hasil pembahasan itu tentunya nanti juga akan segera kami paripurna. Jadi pembahasan LKPJ Bupati ini sesuai dengan tatib kami, nanti akan dibahas secara detail di pansus. Taufik Irvani, Sumarang TV